PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PAMUKULU Dalam tahun 2017 sampai tahun 2024, bendungan ini merupakan bendungan multiguna dengan luas genangan 460 hektare dan memiliki tinggi 65,50 meter. Menurut Jokowi, air adalah sumber kehidupan yang sangat penting, terlebih potensi kondisi kekeringan yang terjadi. Saya resmikan bendungan pamuk kulu di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasar Tempe di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Surah hari ini saya baru saja meresmikan bendungan pamuk kulu di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bendungan ini dimulai pembangunannya 7 tahun yang lalu menghabiskan anggaran Rp 1,6 triliun dengan luas kenangan 460 hektare dan daya tampungnya 80 juta meter kubik air. Ini bendungannya. Airnya memang belum penuh. Saya bersama-sama dengan Bu Jokowi. Terima kasih.